Halo guys, kali ini kita akan review sama Vivi Group Transformer Ini adalah keluaran Byway TW1031 Ya, kalau kalian udah tau guys, ini adalah keluaran Byway Dari knock-off nya studio series Scourge Ya guys, leader kelas Scourge Oke, langsung aja gue unboxing dulu Dan seperti biasa, Byway selain ngeluarin harga murah Dia juga kasih improvement guys Oke, langsung aja kita cek Ini dia boxnya Yang depan dulu Wow, artworknya keren ya Dark banget Bagian samping polos Ya, bagian belakangnya seperti ini guys Ada beberapa produk shotnya Dan nanti kita akan lihat ya Apa aja nih improvementnya disini Unboxing dulu guys Dadadadang Wow Oke, pertama ini dulu Egg of God Oh my God Muset dah, tulisan Cina guys Ya, ini gak ngaruh Kita lihat tutorial yang di Youtube aja guys Wah, gue berdarah guys Kena ini Bentar ya Ya, ini dia Kita buka dulu Dapet chain-nya Dari besi ya guys Terus dapet Warp Key ya Dia tapi gak bisa dibagi dua Kayak punya Hasbro ya Dan bentuknya agak beda Terus kita dapet shoulder-nya Ini shoulder yang mungkin Nanti akan platform ya Karena ini gak bisa dijadiin Bagian transformasi guys Tapi ini lebih movie akurat Ya, sekarang kita langsung cek figure-nya Pertama kita dapet Canon-nya Warna hitam Sama persis ya Warnanya doang yang beda Dan ini gak ada beda warna Tapi dia bisa transform juga guys Dapet tangannya Tangannya dapet dua guys Ternyata gue baru Tangannya dapet dua nih Port-nya Kayaknya sama sama punya Hasbro Jadi bisa dipakai di Hasbro juga Dan dia udah articulated hand ya Oke, first impression Join Agak loose Kaki terutama ya Ya, mungkin bisa dibenerin sendiri Mudah-mudahan bisa Ini juga Kalau buat gue agak terlalu loose ya Tangan cukup enak ini Malah ini kenceng banget Agak susah diputernya Nanti aja Daripada dipaksa Nanti malah patah ya Bagian belakang juga Di sini Ininya sekarang Udah gak keplek-keplek Ya, kayak punya Hasbro Ini udah oke Bagian sini juga Sekarang Udah Pake Plastik Separasi ya Jadi udah bukan Clear plastik semua Di sini Karena di sini Katanya gampang retak Sekarang udah Lebih Enak ini ya Dan Overall plastiknya Oke guys Seperti Optimus yang Kemarin Optimus-nya Byway Ini kayaknya die-case guys Ya, ini die-case Tapi ya gitu guys Feel-nya agak loose QC-nya bermasalah di situ kayaknya Sayang banget Tapi ini ada ratchet Oke Dan ini ada part-part Udah dibikin fillernya ya Udah gak bolong-bolong Kayak punya Hasbro Jadi udah ada improvement guys Ini guys Tinggal mungkin Dikencengin sendi-sendinya aja Oke guys First impression-nya seperti ini Nanti kita akan Cek video Review-nya lebih detil Habis ini ya Ya, ini dia guys Mode robotnya Ini udah sempat Gue main-mainin guys Dan tadi Gue nemuin beberapa hal Yang kurang Mengenakan ya Terutama Bagian kaki yang loose Sama bagian pinggang Ini juga loose banget Bagian pinggang mungkin Bisa dibetulin guys Tapi yang bagian kaki sini Kalian lihat Join-nya dia pake pin Kalian harus getok dulu Supaya pin-nya kelepas Baru kalian Tebelin pake Super good Tapi overall Improvement-improvement Yang Bayway kasih Pertama Alternate hand-nya Ini pake tangan yang Sudah artikulasi Bayway masih tetep ngasih tangan Yang versi originalnya Hasbro Tangannya dua gini Dan menurut gue Ini udah gak perlu lagi sih guys Kalau udah kasih tangan ini Ini ngapain dibuat lagi Karena yang gue temuin Agak aneh guys Kalian bisa lihat disini Yang tangan yang gak ada artikulasinya Dia ada pack-nya disini Dan ini fungsinya Buat dipasangin disini Tapi pasangnya harus kebalik guys Harus seperti ini Baru ini tangannya Clownya bisa kita tutup Jadi cannonnya keluar dari Tangannya si Skot seperti ini Kenapa pack ini Gak dikasih aja Langsung ke sini guys Ini juga ada pack Tapi gak bisa masuk buat ini Jadi gue gak tau nih Buat apaan Jadi agak absurd Bayway ini Kalau ngasih Apa ya Kalau ngedesain gitu ya Jadi menurut gue Ini yang Masih penyakitnya Bayway ya Kalau ngasih improvement Itu agak-agak Kena nanggung gitu Jadi kita kadang bingung Kok ini apa gak diukur Atau gak dihitung Dengan seksama gitu ya Beda saat Bayway ngedesain Optimus TW1030 ini Kalau ini semua improvementnya Ini udah mantep banget guys Tapi kalau beberapa produk Bayway yang gue review Belakangan Termasuk yang ini Agak-agak nanggung gitu ya Agak-agak aneh Dan improvement selanjutnya Ada di bagian kaki sini guys Sekarang udah gak kopong ya Jadi udah gak perlu Part filler lagi Cuma di kakinya Bayway sini Tetep Menurut gue Masih keliatan kurus guys ya Jadi Walaupun dia udah dikasih Beberapa part pengganti ya Seperti disini Terus bagian kakinya Juga udah lebih Movie akurat kayaknya Udah dikasih Die-cast juga disini Tapi dari sisi Ukuran Dia masih kurus banget Kalau gue rasa disini Jadi secara looks Gue masih lebih suka Kalau kakinya Udah ditambahin part filler Seperti ini ya guys Jadi kakinya keliatan Lebih bulky ya Sekarang ada beberapa Part die-cast disini ya guys Ya tapi disini Part die-castnya Lose banget guys Dan gue gak ngerti Kenapa Ini gue rasa Ada salah apa ya Bukan salah ukur ya Gue juga gak ngerti guys Karena ini gak bisa rapet guys Ya Tapi Overall Ya Secara feel gitu ya Masih belum Sesuai harapan gue Yang Waktu Bayway sebelumnya Si Optimus ini 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 ekspektasi gue Tinggi banget Ke Bayway Scourge ini Tapi Kalau sekarang Sudah ada keluaran Dari GYH Toys ya Kalau gak salah Harganya lebih mahal 100 ribu Tapi menurut gue Itu jauh lebih worth it guys Karena dia Di kakinya Sudah ada filler part Dan dia Kayaknya filler partnya Itu ngikutin Desainnya Mesin kapsul Bukan desainnya DNA Tapi desainnya mesin kapsul Untuk beda harga Cuma 100 ribu Menurut gue Itu lebih worth Buat diambil Karena yang ini Bagian kepalanya Juga gak bisa dilepas guys Seperti versi Hasbro Dia ada Light pipingnya Tapi light pipingnya Menurut gue sih Agak kurang perang juga guys Ya jadi ada plus minus Dan ada Harga yang harus dibayar juga Selera masing-masing Dan budget masing-masing ya guys Tapi buat gue pribadi Daripada ngambil yang Bayway ini Mending gue ngambil Yang dari GYH Toys Beda 100 ribu Tapi kita udah dapet Improvement-improvement Yang dikasih Sama mesin kapsul Nah cuma Ada beberapa hal lagi Yang dikasih Bayway Contohnya Ini die cash Rantainya Tapi gue agak Kurang Suka sih Sama desain rantai Gini Karena selain Ini gak ada tempat Nyangkutinnya Harus diket-iket Menurut gue jadi Kurang enak aja Buat dipegang ya Menurut kalian gimana guys Kalau menurut gue Ini gue agak Nganggu sih Nah tapi Yang gak dikasih Sama produk lain Termasuk yang GYH Toys itu Dan mesin kapsul Atau DNA kit Kita dapet Shouldernya guys Shouldernya seperti ini Ini shoulder Yang lebih moving akurat Dan ini Bisa dilepas Pasang Di shoulder Si Scourge ini Kalau di versi Asli Atau di produk Noof yang lain Kita gak dikasih guys Satu-satunya Shoulder akurat Di figure Scourge Yang gue tau cuma ada Di Yolopak Sama nanti Di upgrade kitnya Dari DNA Design Yang DK49 Dia dikasih Shoulder yang moving akurat Yang bisa transform Ya tapi itu lagi ya Harus keluar duit lagi Dan DNA kit kan Bukan barang murah ya guys Tapi kalau kalian mau beli Yang shoulder akurat Kalian pilihannya Bisa pilih yang Yolopak Tapi Yolopak Kekurangannya Dia gak bisa transform By the way Ini ada di tengah-tengah guys Bisa dikasih shoulder Yang moving akurat Dan dia bisa transform Tapi Transformnya harus Platforming Jadi harus diganti-ganti Seperti ini Ya ini kita Langsung pasang aja guys Mudah-mudahan Bener gak kebalik ya Ini kalau gak salah Jadi yang logo Vaksinya ada dua Ada di bagian depannya Dan ini dia guys Lebih movie akurat Tapi kalau buat gue Ini tidak menunjukkan Kualitas yang sama Dengan saat Byway ngedesain Kaki replacement ini Untuk Optimus Prime Ini bener-bener Desain originalnya Byway Dan ini menurut gue Ide yang cemerlang banget Sayangnya si Byway Yang sekarang ini Si Scourge Cuma dikasih Platforming doang Ya tapi Kembali pilihan Ke tangan masing-masing Kalau gue pribadi Untuk si Byway TW 1031 ini Menurut gue Di pasaran Masih ada alternatif Yang lebih baik Harganya juga Gak terlalu mahal Tapi kalau kalian Mau yang Bener-bener Premium Bener-bener Nguras kantong Kalian bisa Beli yang Ori Ditambah upgrade kit Dari DNA Design Dua sekaligus ya guys DNA Kit 46 Sama DNA Kit 49 Jadi itu kalau kalian Sultan Duitan gak berseri ya guys Kalau gue Gue rasa gue udah cukup Buas sama ini Tapi gue penasaran banget Sama keluaran Gihatois Sama upgrade kit Dari mesin kapsul Jadi mudah-mudahan Ada rejekinya Nanti gue bisa beli Dan bisa gue coba langsung Oke Habis ini langsung aja Kita ganti ke mode Truck Tapi transformasinya Seperti biasa Gak akan gue kasih disini Karena transformasinya Ini udah gue coba Sama persis Kayak yang versi original Cuma mungkin ada perbedaan Disini aja Ini harus dilipat aja guys ya Tapi selebihnya Gue rasa sama persis Ini dia guys Mode trucknya Byway 1031 Kita lihat guys Dari deket dulu ya Nah kalian bisa lihat Disini gue gak suka banget Warnanya hitam disini ya Jadi Tiba-tiba ada warna hitam disini Kayak plastik tempelan aja gitu Kurang oke sih Tapi Offroad quality Saat tadi transform ya Ini oke banget Semua tapnya Tolerancenya bagus Cuman memang Kayak ada part-part yang tadi Ini masih keplek-keplek Ya part die cashnya disini Ini loose banget Tapi di mode Truck Cuma partnya doang sih Yang kelihatan loose Ininya solid ya Kecuali ya part die cash Die cashnya itu tadi tuh Yang keplek-keplek disini Nah ini Seperti ini guys Dan kalau digoyang-goyangin Bunyi-bunyi guys Tapi semuanya bagus guys Ini overall Ngerolnya juga enak banget Ya Satu lagi yang gak gue suka Jadi kayaknya emang Semua part die cash di Byway ini gue gak suka guys Gak tau kenapa ya Satu karena dia Dari pabrikannya Dia keplek-keplek Walaupun mungkin bisa dibenerin ya Kedua ini Rantainya ini Gue gak tau deh Harusnya mungkin Tap ini bisa buat disangkutin ya Karena ini kayak dibikin pentolan gitu Nah gue pikir nih Tadi rantainya bisa disangkutin disitu guys Tapi ini Baweng gak Jadi cuman ditaruh-taruh gitu doang Jadi dipasang berantakan gini doang Dan ini rantainya jadi ada Kayak apa ya Sisa-sisaan gini sih Harusnya ada tempat Buat nyangkutin rantainya ya Rantainya dibikin ada Bolongannya yang lebih gede Ya ini kan sama semua nih guys Rantainya gak bisa disangkutin kemana-mana Cuma dililit-lilitin doang Ini compare sama Versi khas bro Yang udah di upgrade Modnya sama ya Mungkin beberapa bagian Yang bagian rantai-rantainya Dihilangin sama byway Nah tapi Untuk mode truck Gue tetap paling suka Solusi dari si DNA kit guys Dengan bisa masukin Weaponnya di tengah sini Bikin trucknya jadi kelihatan solid gitu Menurut gue ini solusi terbaik Saat ini masih punya DNA design ya Pas liat dari atasnya Lebih bagus aja gitu Dibanding ini guys Kelihatan lebih berantakan Ya gue gak tau nih Kalau menurut gue seperti itu guys Kalau menurut kalian gimana Tapi ya itu ya Ada plus ada minus ya Minusnya DNA Tentu harganya yang mahal Dan barangnya jarang banget gitu ya Untuk aplikasi warna Gue lebih suka Yang versi ini ya Versi khas bro Dengan ada Coretan-coretan gini Menurut gue Jadi lebih berwarna aja gitu Kalau ini Kesannya kusem banget guys Walaupun memang Gue tau Emang sengaja dibikin kusem ya Karena ini juga Ya nanggung-nanggung aja gitu ya guys Gue gak terlalu Cocok warnanya di mata gue Dan Ditambah plastik belang disini Terus ini ada Part-part tambahan ini Gue gak nemuin Cara naronya yang proper ya Weapon storage atau apa Ya ditumpuk disini aja Paling tangannya Satu lagi juga Sisaan aja Ya perbedaannya sekarang Di bagian sini Ini sekarang Udah gak ada packnya Kalau yang ini Masih ada packnya disini guys Ini buat Dimasukin di bagian Dalam situ ya Jadi ininya gak kemana-mana Cuma karena ini juga Gak terlalu Loose Jadi ini masih Ditaruh sini aja Juga gak masalah sih guys Tapi dia udah gak bisa Ngetap lagi sekarang Transformer faction simbolnya Disini masih ada Walaupun tipis ya Mode-nya Tapi masih kelihatan Kalau disini Jadi secara detail Ini masih Lebih kuat yang punya Hasbro tentunya ya Ada yang bilang Wah byway Ngalahin yang versi asli Menurut gue gak sepunyanya Bener ya guys Saat gue udah pegang langsung Ini secara quality Secara overall looks Juga gue masih tetap Lebih suka yang versi asli Beda sama kasusnya Saat si byway Ngeluarin TW1030 Optimus Prime Oke guys Gitu dulu review gue Untuk byway TW1031 Ini figure yang bagus Sebenernya guys Cuma ya kembali Ke selera masing-masing Karena gue udah pernah Megang yang versi upgrade Dari DNA Design Menurut gue Si byway ini Nanggung banget Ngasih improvementnya Harusnya dia ngasih improvement Kayak keluaran GYH Toys Dimana dia ngasih Part-part filler di kaki Yang modnya Ngambil dari upgrade kit Mesin capsule Dan byway ini Quality controlnya Sekarang gak sebagus Yang keluaran Optimus Prime Yang kemarin ya guys Seni-seninya banyak yang loose Dan menurut gue Ini jadi gak ganggu banget Jadi agak kurang enak aja gitu Ditambah ada Part rantai yang Harusnya bagus ya guys Tapi byway gak ngasih Pengait atau Cara supaya rantainya Tuh bisa tetap Ada di satu tempat Jadi agak PR gitu Karena rantainya kadang-kadang Berubah posisi sendiri Mungkin nilai plus byway Disini dia ngasih Shoulder yang udah movie akurat ya guys Tapi kalo gue pribadi Gue gak suka Platforming Dan menurut gue Jadi nanggung aja gitu Karena menurut gue Shoulder yang sekarang Juga sebenernya Masih good looking ya guys Tapi kalo kalian mau ngejar Movie akurasi Dan gak masalah dengan Platforming Kalian bisa ambil Versi byway ini Tapi kalo kalian pengen Figur tampak lebih bulky Kalian bisa ngambil Upgrade kit Dari mesin capsule Atau yang langsung Udah dipasang Kayak keluaran Dari GYH Toys Nanti link pembeliannya Gue taruh di bawah Semuanya guys Oke guys Sekitu dulu review dari gue Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya Jangan lupa buat subscribe Karena gue akan review lagi Beberapa figure transformer Dari koleksi gue yang lain Terima kasih banget Yang udah nonton And see you on my next video Bye bye guys